Terpidana kasus IDI Kacung WHO, IGD Ariastina alias Dering membayar uang denda subsidiar senilai 10 juta rupiah. Uniknya, pembayaran denda ini sebagian menggunakan uang recehan yang digalang oleh simpatisan dan pendukungnya dari hasil ngamen. Tim kuasa hukum IGD Ariastina alias Dering mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Denpasar Rabu Siang. Kedatangannya untuk menyerahkan uang denda subsidiar atau pengganti kurungan penjara selama satu bulan sebesar 10 juta rupiah. Menariknya, uang denda ini merupakan hasil penggalangan dana yang diinisiasi oleh pendukung dan simpatisan drummer Superman Isdet dengan cara mengamen dan menjual kaos atau merchandise lain. Dari penggalangan dana ini, simpatisan berhasil mengumpulkan uang sebesar 5 juta 100 ribu rupiah yang terdiri dari uang pecahan 100 rupiah hingga 100 ribu rupiah. Sisanya dilengkapi oleh istri dan keluarga jering. Pembayaran 10 juta ini berarti jering tidak perlu menjalani satu bulan kurungan tambahan, karena dendanya sudah dibayar. Dan yang penting saya sampaikan bahwa sebetulnya pembayaran denda ini lebih banyak adalah inisiatif daripada publik. Secara administrasi, jika denda subsidiar telah dipenuhi, maka dalam beberapa hari ke depan, suami Nora Aleksandra ini akan menghirup udara bebas tanpa harus menambah satu bulan masa tahanan. Kewenangan untuk memutuskan kapan yang bersangkutan itu bebas, itu merupakan wilayah dari kanwil hukum dan HAM atau lapas kerobokan. Saat ini jering sudah menjalani masa hukuman selama hampir 10 bulan sejak ditahan di kepolisian pada 12 Agustus 2020. Artinya, jika dihitung selama 10 bulan, maka pentolan band Superman Is Dead ini akan bebas pada tanggal 11 atau 12 Juni 2021.